Terima kasih telah menonton! 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 Tidak terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ada rasa enak. Nama brandnya Jila Food. Ini seperti biasa ya, kalau kayak review TikTok ini tidak di-endorse atau di-sponsori oleh pihak Jila. Tapi ini salah satu penemuan TikTok ter-worth it, karena aku memang suka pisang, aku suka buah crispy, dan ini dua sausnya enak banget kan. Harus cobain harganya cuma Rp 20.000an ya. Ini ratingnya 10 dari 10. Lanjut kita akan nyobain crispy lobster yang aku udah penasaran banget. Oke, taruh pipi lagi karena kita berharap crispy. Siapa yang pernah lihat baby lobster? Nggak ada. Ini pertama kali. Hucu banget. Yoooong, bener-bener baik. Yoooot banget. Rasanya pengen aku kasih makan ke Fatimah. Tapi aku kasih note ya, bau amis banget. Tapi ya kan nggak apa-apa ya, namanya juga bau ikan, kecuali lu makan kambing bau amis. Itu aneh. Kalau makan-makanan laut, bau amis ya. What do you expect? Bismillahirrahmanirrahim kita cobain Lobster yang aku udah penasaran banget. Guys, nggak banget. Gue nggak ngerti ini apa. Ini kayak makan keripik kaca dikasih amis aja. Karena ini lobster beneran loh. Nggak ada tekstur lembutnya. Nggak ada tekstur apapun. Lo kayak makan keripik kaca bener-bener. Tapi versi lebih berbahaya karena ada kayak organ-organ tajam yang bisa menusuk lo loh. Jadi ini lo cuman definisi snack. Bukan ngotorin gigi. Ngerusak gigi. Bukan masa enak. Ini tidak bisa dimakan menurut gue. Gue bener-bener nggak pernah nge-review makanan yang sampe bener-bener menurut gue ini bahaya. Kayak harus ada hazard choking hazard gitu. Tau nggak lo? Kayak buat mainan. Dan bisa-bisanya di TikTok semua yang nge-review itu yang kayak enak. Nggak. Don't trust them. Lying to you. Ini bukan crispy yang kayak di otak kalian gitu. Yang kayak di video. Gue juga ngebayanya di video kayak bakal crispy lembut. Nggak tajam bener-bener. Abis kalian gigit. Kayak makan pecahan beling yang caca-ca-ca di mulut kalian. Sekali lagi nih gue coba gue kasih kesempatan. Gue cocol dikit pake saus. Nih lo liat. Saos apa ini? Ini bukan kayak gula merah. Ini kayak playdough. Gue bener-bener bingung. Gue bingung. Nggak. Nggak. Pokoknya ini nantinya minus 10. Gue nggak setuju kalau dibilang ini snack yang enak. Karena keras. Gue kalau rasa masih terserah kalian deh mau bilang enak apa nggak. Tapi berbahayanya itu saking tajamnya di mulut dan aromanya. Oke udah skip jauh-jauh. Padahal gue pengen ekspektasi tinggi sama ini. Wow. Terakhir ini. Semoga ini enak. Karena dari tadi yang kita coba semua yang baru bener-bener wow enak. Menurut aku yang pisang. Tapi semoga ini juga enak. Karena kata ini risol lagi bener-bener viral. Tapi karena aku citanya lagi program biar. Kita air fire ya ini kan. Gede banget guys. Gila deh. Oh my god. Ini bener-bener gede banget. Berapa harganya sih dah? Kalian tau nggak sih risol langganan aku yang menurut aku terenak itu kan adalah merek pastelicious. Itu segini doang. Segini. 38 ribu sahur guys. Ini segede gini. Kalau sampai ini enak berarti gue akan melupakan itu. Tapi kan kalau buat tamu nggak gini-gini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini mirip banget sama risol mayo resep aku. Susah banget nyari risol yang emang. Ini kita bongkar ya guys. Dia tuh pake smoked beef yang bulat gitu tau kan. Tuh satu lembar kayak gini. Terus dalamnya ada pecahan-pecahan telur. Telur rebus. Sama ada keju-keju balok. Telurnya tapi ya surprisingly kayaknya dia pake telur omega deh. Lihat deh. Kuning banget gitu. Warnanya cantik. Kulitnya juga kenyal. Nah jadi menurut aku ini worth it. Tapi emang nggak bisa disamain sama risol langganan aku yang aku bilang kecil ini mahal. Karena dia smoked beefnya isi setebel ini. Kalau dia kan cuma selembar doang ya. Lanjut. Ini juga menurut aku enak. Sosisnya emang bukan yang dipotong-potong. Jadi uniknya dia bener-bener pake hole. Sosis utuh mini gitu. Ini harganya berapa yang sosis? Sosisnya segini. Yang smoked beef juga tadi kan sebenernya setelah kita bongkar kan smoked beef juga selembar ini. Tapi emang rasa mayonya dia tuh enak gitu loh. Satu lagi rasa apa? Oh tadi mungkin yang kecil. Lihat ya. Risol jumbo. Ini lihat. Sosisnya. Ternyata guys. Ini baru bener. Ini yang sosis. Dan bener pake sosisnya yang utuh. Segede gini guys. Oh my god. Worth it banget. Isian mayonya nih. Saos mayonya bener-bener tipikal saus mayo aku banget. Yang balance antara gurihnya, creamy-nya, manisnya. Terus ada asem-asemnya juga. Aku kasih rating 8,5 per 10. Kenapa aku gak kasih rating 10 per 10? Karena ada rasa risol yang lebih enak. Tapi untuk yang jumbo dengan harga segitu. Menurut aku ini super worth it. Kalian cobain deh. Enak. Apanya dimakannya pake rawit. Tadi aku gak pake rawit sih sayangnya. Itu dia video kita kali ini. Setelah semua tadi udah kita review. Pasti kalian tau dong. Yang menurut favorit aku. Favorit aku adalah si pifang tadi. Karena aku emang suka pisang. Yang kedua adalah si fat risol. Habis itu baru latio. Dan yang aku larang adalah lobster crispy. Yang bisa menusuk gusi gigi, ginjal, paru-paru, usus, sembelit. Apalagi aku kemarin abis sakit. Karena aku ngebayangin lobster itu membeset pankreas. Aku lagi aku sampe nooo. Jadi intinya gak semua yang di TikTok bilang enak itu enak. Tungguin dari aku aja dulu baru beli ya. Sabar. Kalau kita jujur disini ya. Karena tidak dibayar. Kalau dibayar kita juga bohong kan. Kanda. Oke itu dia video kita kali ini. Jangan lupa to subscribe ke channel ini. I'll see you and you and you on my next one. Bye bye.